Ini mungkin mengalami dikasih, kenapa tersebut dibaca itu seolah-olah ada semacam keberatan, kalau kemudian agi berubah menjadi itu. Ngebaca itu begitu? Ya, karena tadi kan ada sebutan misalnya, satu soal bisnis, hidup nggak cuma soal bisnis, maksudnya kedua soal exclusivity, sewaktu ini ngomongin publik, exclusivity, siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa dapat, nah itu udah ada seratanya kan tadi, itu sangat jelas, dan itu gue percaya dan penting kalau ada di satu structure yang formal, entah itu bisnis, entah itu lingkungan hidup, whatever, tapi Itu seratat, base gitu, nah sewaktu ngomongin publik, itu nggak bisa tuh, jadi dua hal itu yang menurut gue yang kepikiran sekarang sih, ya hal itu ya, kenapa gue keberatan kalau hanya ini yang menjadi adgi, adgi menjadi hal ini, tapi kalau hal ini tidak ada di dalam adgi, gue juga keberatan. Betul, dan si kriteria, misalnya ada membernya adgi ini, dia nggak masuk sini bisa, tapi dia akan merasa rugi, sangat rugi. Ya karena adik itu nggak bisa langsung, cuma bertransformasi jadi ini, itu kenapa, ini bisnis, bisnis itu ada gagalnya, lalu ada kemungkinan untuk lalu ada kemungkinan gitu, lalu kan. Lalu kan, gue ada kalau lebih disini, gue kalau lebih disini, gue pasti, gue itu nggak berubah gitu, kan. Resiko kan, itu. Iya, dan itu kan nggak bisa gitu. Fix. Iya, di bagian itu nggak bisa. Nah, yang gue jadi pertanyaan lagi nih Pak, mungkin pengurusnya baru, kan kita nggak tahu sih Pak, cuman bayangannya gue, pengurus baru ini perlu berpikir gitu, duduk bareng, hitung bareng, sama si Sakti atau apa ini namanya, oke. Bagaimana caranya ini hidup, karena secara interes, si asosiasi ini membutuhkan hal ini. Gitu loh Pak. Mungkin ini kalau aku boleh namanya ini ya, kemarin aku waktu twitter-twitteran sama itu, itu bagus banget, karena dia challenge terus ya, which is good. Karena kalau nggak ada begitunya, ini bisa bablas juga. Jadi kalau kita bisa semua agree dulu, kepada satu hal yang agak sederhana misalnya. Kita ngerdeng ini tuh buat apa sih? Karena mungkin itu adalah salah satu lost cause yang ada di arti. Gak nanti gini, foundationnya dulu dibikinin, ya udah siap segala macam, ini namanya gua indah-indah-indah. Ya, tapi interpretation itu kayaknya tidak sama rata, amongst the members. Kenapa sih gua harusnya ada di organisasi tiga? Just to give you some context ya, ini jangan disikapi dengan negatif 2020. Waktu 2006 ya, yang formulasi 14 itu 2006. Dan ini mungkin cerita ini tidak banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa hal yang tahu. Karena ini mungkin-mungkin. Pada waktu hari inaugurasi, yang di mana? Belum diri ya? Belum diri ya. Belum diri. That was the day I made a decision untuk quit arti. Gak banyak yang tahu. Ya. Dan kenapa sakti masih ada di arti? Jujur saja, karena saya respect Pak Danto. Pak Danto minta sakol bantu di gue. Sudah kasih aku itu kartu apa-apa. Member? Apa ya, apa sih namanya? Exclusive member whatever. Tapi jujur, do you think the last 6-7 years gua bayar 300 ribu per tahun? Enggak. Maksudnya gini, bukannya I didn't care. Tapi udah dari situ, I already knew. Bahwa kalau ininya nggak ada, nggak jalan-jalan. Dicoba. Ya, waktu itu dicoba gini segala macam. Ya, dengan segala termenai. Tapi satu yang fundamentally selalu muncul adalah, bagaimana kita sustain diri kita sendiri. Karena kita selalu run budget. Selalu tergantung orang lain gitu. Nah, gue tuh bete gitu loh. Ini mesti tergantung orang lain dulu gitu loh. Masa kita nggak bisa sendirian sih? Nah, selalu. Jadi waktu ini muncul. Ini sebenarnya adalah salah satu jawaban aja. Bukan berarti bisnis di only one ya. Tapi, the more I think about this gitu ya. The more I realize bahwa. Ini mempunyai satu potensi. Yang bisa membangun untuk uang masing-masing. Di mana di dalamnya? Membersnya harus menikmatinya. Dari mana gua bisa mau ngomong begitu? Karena gua ngalamin dua-duanya. Ya, entrepreneur organization sama worldwide partnership. I understood those box itu, model 2 itu. Dan ternyata itu bisa digunakan. Dan kalau kita transformasi. Kalau kita pelajari konsep itu. Ternyata banyak benefitnya loh. Dan I believe. Ujung-ujungnya. Which I hope everybody can see adalah. Apapun yang kita lakukan. Ujung-ujungnya itu sebenarnya cuma itu. Bagaimana kita bisa punya professionals. Karena ini kan. Teman-teman udah ada yang siapa yang ngomong. Ini kan asosiasi profesi loh bukan bisnis ya. Kata profesi sangat important loh. Hmm. Ujung-ujungnya you become a professional. Ya. Seseorang yang mau punya profesi bikin. Gua kepengen. Profesional ini. Itu punya strong growth and sustainability power. Ini bukan soal lu harus punya build. Bukan itu maksudnya. Saya punya kemampuan untuk grow. Dan saya punya kemampuan untuk mempertahankan diri saya. Itu panggisinya sebenarnya. Bahwa nanti mau di writing namanya grafis. Terserah. Tapi sebetulnya ini gak harus tertutup nantinya. Hanya untuk kebutuhan graphic designer sebenarnya. In fact. Salah satu model yang gua pikir di sini nanti. Mungkin di tahun keberapa. Pada waktu ini mulai growing. Ngobrol sama yang punya duit. Misalnya kayak Sandino. Eh. Lu bantuin gua dong. Temuin gua sama UMK ya. Salah satu yang bisa kita lakukan dengan ini apa sih? Misalnya. Misalnya Irfan kerjasama dengan perusahaan handicraft apa misalnya. Yang dia selama ini supply ke IKEA. Lu tau gak bahwa banyak barang-barang IKEA itu datangnya dari Indonesia. Kenapa gak kita nge-label sendiri? Tapi kan dia gak punya kemampuan itu kan. Gimana ya caranya gua nge-label dirinya. Nah. Kalau kita datang, eh guys nih. You can choose. From this. Atau kita balik. Eh manders lu ada mu gak ya kerjasama dengan crime? Formatnya gini. Kita yang ajarin. Caranya gini. Bagi hasil misalnya. Kita yang secure. Siapa yang bisa secure? Kita kan punya lawyer nanti di sini. Kalau kita punya duit kita bisa bayar lawyer dari ini ya. Itu interest berdua harus di jaga lu. Kalau ada apa-apa kita mesti bayar member kita. Jadi. Kita mulai itu bisa membangun kerjasama dengan power UMK ya. Mereka jadi baik. Mereka jadi baik. Kita tidak jadi baik. Kita dapat growth. Dia dapat growth. Everybody banyak fit from the world. Karena kalau gak ada growth power. Gak ada systematic power. Ini matinya cepat. Matinya cepat. Coba aja. Hitungannya. Hari kali. Dari dulu. Dulu kita. Misalnya gue dulu pernah diundang ya. Misalnya sudah ngomongin soal. Bagaimana kita bisa bantuan. Gue udah ceritain sama mereka. Mau gak lu kerja sama sama gue. Kita bagi hasil ya. Gue kerjain semua buat lu. Tapi lu bagi hasil lu. Gak mau bagi hasil. Gak mau bagi hasil. Gak mau bagi hasil. Ya sayang dong. Itu kan kerja saya. Ya ya ya. Si lu ngertinya nyuruh doang. Kalau kita. Setelah kita tidak di recognize. Kan gak bisa di exchange. Jadi kita perlu satu engine. Untuk cerita sama masyarakat di luar sana. Eh lu bisa pakai lu ini. Of course you have to pay. Tapi kita lihat. Siapa yang akan merespon pertama kali. Dan kita bawa jangan global. Jangan global market. Bawa doku global market. Siapa tahu. Somebody. In Europe. Atau somebody in Japan. Delighted. Eh. Bagus ini. Gue baru kerja sama orang ini. Boleh. Nah karena lu dapatnya dari network ini ya. Membernya bilang. Eh lu kalau dapat bill 100. Lu kasih gua ya 5. Kasih gua ya 2. Terus lah deh. Berapa nanti kita atur aja. Mungkin kasihnya 1 kan. Tapi ini kan semua bagian dari cash kan. Yang kita bisa plow ke dalam. Makanya. Disini gua bikin ada beberapa model ini dan 3. Misalnya. Kenapa harus ada 3 model ini. Model yang pertama yang harus kita miliki. Itu adalah yang ini. Yang namanya cash tool ini. Kalau kan lu gak bisa youtube deh. Tiap bulan gimana. Itu gak. Yang ketua lu harus ini adalah growth driver lu. Dari mana. Lu liatin misalnya gini. Medium term quarterly multi-cost. Sesuatu yang sifatnya lu bisa dikit. Misalnya. Laporan tentang perkembangan industri grafik di Indonesia. Lu publish. Siapa yang beli. Gua tuk di user. Cari user di siapa. Analytics. Kita bikin semacam social media analytics. Kalau di hari kita jual. Periodic. Periodic misalnya. Mungkin quarterly atau six monthly atau once a year. Bagaimana dengan paraitin. Nah paraitin ini yang benar-benar major revenue pool. Yang benar-benar that's why you drive ke manila. Duitnya paling dulu itu dari sini. Tapi kan kita juga perlu dong yang sehari-hari. Yang aman gitu loh. Bayar siapa? Bayar karyawan. Sisanya profit. Lu balikin ke siapa profitnya? Kepada members. Members boleh ambil sebagai dividend. Atau tidak terserah. Dan the beauty of this concept. Mestinya nantinya. Lu taruh duit sekarang seratus juta. Lu mesti hitung. Kalau gue taruh di bank 5 tahun. Dengan bunga 3%. Lu dapat 15% kan. Agres your hundred. Pada waktu lu jual. Seratus persen lu itu. Seratus lembar lu. Di tahun kelima. Lu mau pull out. Lu bisa taruh duit lu balik. Berapa? Harus lebih dari seratus. Dari yang kelima. 115. Ini aman kan duit lu? Jadi yang lu buang sebetulnya apa? Yang tahunan. Yang 30 juta atau yang 3 juta itu. Dimana lu juga rasain benefitnya. Apa rasain benefitnya? Masa-masa lu bisa akses orang-orang. Gue tahu. Kalau yang itu jago nih. Lu bisa lihat di perkembangan portfolio-nya. Oh ternyata perkembangan kayak gini ya. Dan kalau dia gak melakukan perkembangannya sendiri. Ya nobody will notice lah. Kan sama teorinya. Saran designer kalau lu mau magi gimana sana. You collect your portfolio kan. We have to show it to the public. Dan mereka dengan melalui engineering bisa pitching. Pitching dalam arti maksudnya. Ah gue mau kerja sama Iqvana. Dia kirimin dalam suatu bentuk yang bagus misalnya. Kita tahu gimana caranya dia bikinin portfolio format yang bagus. Kirim tau tuh. Pak saya udah sampai sini nih sekarang. Saya udah 3 tahun jadi member. Saya kayak gini. Kan lu bisa ganti. Boleh juga nih. Kerjaan gini. Oke gue hire lu deh. Jadi kita paksa. Student-student tuh yang baru lulus. Dari kuliah manapun. Lu kalau gak ikut engineering ini. Lu jangan harap lu mau di hire deh. Mungkin mungkin sedikit tambahan aja. Dan masak tikret nge. Pan-ron gitu deh. Dan Riko dulu waktu yang. Sebelum-sebelumnya ini. Itu selalu punya lokomotif. Dan lokomotifnya tuh ada upstream, midstream, sama downstream. Sub-correctly monologi. Something like that sebenernya. That can slow it to the downstream when there's membership fee. Di admin. Of course. Ini cuma sekedar poin-poin video jadinya ya. Betul banget tuh. Kira-kira ya boleh. Dimana kita punya membership tuh dapet hasil langsung buat baik-baik lagi. That's something like that. I want to show you that. That's something like that. I want to show you that. Basically itu untuk yang driver bawah itu downstream at Riko. Terus kalau yang tadi growth generator. Generator-nya itu yang midstream. Dimana bisa ada program-program yang semi-tactical. Yang gak bener-bener strategic alone. Kalau di situ growth-growth driver-nya itu small, medium, quarterly. Bisa bikin periodic, bisa bikin laporan, things like that. Atau bisa bikin seminar setahunan gitu ya, bisa. Yang paling atas priority itu yang kita bilang upstream. Jadi ada upstream, mainstream. When you talk about upstream, I'm not gonna say a big money, but a big issue gitu lah. Such as misalkan government punya duit, nanti bisa gitu. So you understand, that's actually how that we work as an organization before. Hmm. Thank you. Pemimpinannya sama, Nick. Ya. Cuman namanya ada. I have to continue to encourage. Untuk membuang pemikiran yang namanya associative. Maksudnya tuh, misalnya siapa yang mengurus? Gak ada yang mengurus. Kita akan hire executor. Namanya professional to execute. Siapa? Jadi kita cari. Kita hire. Mungkin lewat job. Dibi kayak namanya, I don't care namanya apa. Jadi yang sitting di atas. Ya. Yang sitting di atas itu. Yang di owner. Ya. Jadi siapa udah duduk. Ada CEO datang. Guys, I'm presenting you a business plan for 2012. Beginya begini. What do you think? Tahun berikutnya, saya melaporkan. Hasil yang begini. Kita bekerja aja. Ah, maunya kenyalah ini. Gak bisa kerja. Fire. Sorry ya. Ganti. Ganti. Ya. That's why you say by professionals. I'm alright? Ya. Jadi from members to members. Tapi by professionals, not by members. Enrico. We're busy already. Jadi kalo misalnya, misalnya di jalan bagus, ada venture capital yang mau beli. Ya. You decide. You're the members. You're the owner. You decide mau di beli ya. Irfan. Sorry gue gak speaking as a camera ya. Kita speaking as a friend aja di sini. I was asking safti waktu yang acara kemarin di Kongres. Sakti, if it's this case yang dia propose. That means the whole Constitution bakal berubah. Bener ya? Berubah. It's like I'm saying. Agi bukan jadi agi ya. Tapi konstituennya bakalan berbeda. Khususnya. Orang itu adalah sewan pembina. Khususnya pembina pun juga berbeda. Berbeda. This is a completely no engine. Jujurnya. I'm not even. Makanya aku dari awam. Agi tidak harus mengatur sih ini. Ya. It's not a mask. This is an option for you. Nah yang kita butuhkan sekarang. Jangan-jangan. Ini lucu juga. Tapi gue udalanin aja sendiri itu gitu. Istilahnya. Makanya. Tapi why bother doing myself? Karena gue butuhkan semua. I cannot do this unless I have you guys. Ini kan lu udah lewat dari satu jam ngomong nutik. Jadi mendingan sekarang kita mulai ngomongin soal itu. Si Argi nih. Ini kan input dari si siapa? Si Sakti udah bold ya. Kita semua udah bisa terima gitu. Nah tiga. Sekarang lebih lah. Bukan menerima kali. Mengerti. 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 Nah. Gimana tuh caranya. Apa. Di inkoperasi kali ya. Ke obrolan Agi nextnya gitu. Mungkin itu jadi poinnya. Memang sebenernya pertamanya lebih detail aja gitu. Kemarin kan masih kulit ya. Sekarang udah dijelasin lebih jelasin. Paham lah ini. Nanti ini. Ini. Jujur saja ya kalau aku loh. Jujurnya. Aku kepengen ini. Presentation nya jauh lebih lengkap. Lebih structure. Dan nanti siapapun yang mau kita ajak. Jujurnya di level satu. Di paling nakas itu. Kita undang proper. Eh lu duduk ya semua ya. Lu pegang nut. This is what's going to happen. Terus semuanya muncul. Ini loh. Tahap satu akan terjadi ini. Tahap kedua akan terjadi ini. Lengkap business plan nya. Baru abis itu decide. Oh iya ini memang buat gua. Kalau udah ya gapapa. Jadi nanti kami kelihatan ya. Siapa sih memang mau naro duit. Terus berapa duitnya. Kan nanti harus jelas. Sekarang kan nanti jelas. I'm just saying to you. Satu lembar sejuta. Itu sih. Mau buat bodohan kan gitu. Tapi apakah bener satu lembar satu juta? Belum. Mungkin satu lembar cuman lima ratus ribu. Atau satu lembar cuman dua ratus ribu. Tapi berapa? Oh gua butuh at least dua ratus member instantly. Misal. Beautiful. If you can get two hundred. Immediately. Beautiful. Dia kata cuman naro nya dua puluh juta per orang. Kali dua ratus. Eh kali dua ratus. Eh 4 pilihan. Ya kalau memang hitungannya butuhnya 4 billion. Jangan-jangan less. I don't know. Gua juga kepengennya ini. Engine-engine duitnya itu segera jalan. Supaya apa? Supaya gausah dikulauin dunia terlalu banyak. Jadi memang ada bunyi. Ada investment model jadinya. Jadi kalau kita lihat dalam masa ini. Kayak gini. Memang ini menjadi salah satu investment di scheme jadinya. Jadi harus jelas waktu kita duduk sih sebagai CEO. Tapi aku tanya sama CEO nya. Brand value gua naik gak? Gua taruh duit 100 juta. Sekarang berapa nilainya per share nya? Hitung dong. Wah naik nih kan. Happy kan? Gua naik. Emang bener. Berarti di tahun kelima kalau mau exit. Gua ambil duit gua. Gak paham. 30 juta atau 3 juta per tahunnya gua bayar ya ilang. Karena memang gua merasakan jadinya. Tapi 100 juta gua gak ilang. 100 juta gua tuh diinvestasi. Jadi part of challenging the CEO nantinya. How are you going to bring my money back? Kalau enggak, sorry. Lu you're not my CEO. Ganti. Jadi rekruit fund itu bukan berdasarkan ya. Kirvan aja yuk hari ini. Tahun depan Rico gak ada ceritanya. This is money man. Urusannya gak ada tuh percanda-percanda. Dan kita bisa ajak misalnya minus. Kalau misalnya gini gimana ya. Ini hanya-hanya ideal. Ini ada. Kan ini juga sebenernya akan lebih kuat. Atau jalannya akan lebih bagus kalau community. Jadinya di community. Kalau misalnya ini berbarengan. Kalau misalnya ini berbarengan. Ini S&G. Adji juga ada S&G. Ya. Tapi misalnya. Adji kan ada se-community yang harus kita buat. Sebenernya juga kan banyaknya. Misalnya. Let's say 5% from this business city. Untuk running the RDS. Organization gitu. Itu tadi. That's your option. Ya. Sebagai organisasi bilang. Gua gak ikut deh. Yang ini. Apa namanya. Gua ikutnya model di Indonesia. Gua taruh nih. Seratus juta gua atau seratus jembal gua ini. Tapi tolong dong kasih gua privileges the following. Bisa sih itu. Apa? Makanya. Ini tidak mutlak. Ini gak ada tuntutan bahwa Adji harus mengardot jenis atau enggak. But I can assure you. Kalau gak diardot jenis 100%. Agak repot. Karena lu gak tau gimana price di view disini. Agak repot bagi siapa nih? Agak repot bagi siapa nih? Agak repot baginya. Enggak. Ya. I can make sure. Itu enggak. Misalnya ini guys. Bisnis. Gitu kan 100%. Ini just one part Sakti. Bukan. Kalau Adji ikut disini sebagai asosiasi. Bisa. Tapi dia gak merasakan full benefit. Misalnya gini. Yang mau dibawa ke sini. Sepertinya adalah membernya. Agak. Itu poinnya. Tapi kalau Adji asosiasi. Kalau Adji itu sebagai asosiasi mau diliarnya terpisah. Dan apa poinnya? Mengadot sini. Adji kan ada community gitu kan ya. Which is ini. Anggap kita ada lagi jalannya sedikit. Dan kita bikin engine baru ini kan. Ya. X sebenarnya. Ya. Ini jalan. Jadi sebuah engine kayaknya. Ya. Ini as. Ini as. Kita anggap equal gitu. Oh. Nah itu loh. Bentuknya lo disini apa? Kepemilikan. Gue ke pemilikan. Gue owner juga disini. Oke. Oke. Dan misalnya disini ada. Sepuluh. Ada sepuluh. Ada sepuluh. Ada dua ratus orang. Ya. Yang menjadi owner disini. Itu adalah sebenernya di Adji. Ya. Mengatasamakan Adji. Betul. Which is nanti. Karim ini. Ketika dia punya hasilnya. Ya. Gue minta 5% give it back to Adji. Gak bisa. Gak bisa. Karena you not being fair with the others. Karena kalau lo ikut kesini dengan memberi seratus lembar. Ngomong kosong tik. Ya. Kiranya issues yang kita buat adalah seratus lembar. Lo memiliki kan seratus. Bener dong. Privilege lo disini. Di dalam institusi ini. Sama dengan yang memiliki seratus yang lain. Kalau lo boleh dapat 5%. Yang seratus yang lain juga bisa dapat. 5%. Konsepnya jadi berbeda. That's what I'm trying to say. Tapi kalau lo masuk kesini. Enggak. Ini adalah formatnya I didesigning by you. This is Adji. Dimana di dalamnya terdiri dari. Begitu banyak shareholders. Tapi ini tinggalnya Adji. Jadi mau Adji bilang gue mau 5%. Mau 50%. You decide. Because this is you. Ya. The whole Adji itu tadi gue. Buku apakah 200 orang juga. Total. Total cuma 200. Dan 200 nya masuk kesini. Masuk kesini. Kalau dia masuknya sebagai individu 200. Ya. Then this becomes you. Tapi kalau lo masuknya disini sebagai salah satu. Dari yang lain. Oh no no. Sebagai semua. Sebagai semua. Ya ya. Of course you can decide whatever you want. Ya mungkin gue seperti itu semua. Boleh dong. Lo mau jangka 5%. Lo mau 100% juga boleh. Lo punya loop. Itu yang paling ideal tuh gue tanya. Nah. Itu yang lo omong. Itu namanya complete adaptation of this. Complete. Itu poinnya. And jadi cuma 3. Konten. Apapun kontennya itu. Bentar. Tapi apakah namanya. Forum kayak apakah namanya. Itu konten. Itu yang gue namakan dengan. Kita tuh jadi konten provider. Lo jualan aja. Lo bisa jualan modelnya design. Lo bisa jualan modelnya Hermawan. Lo udah jadiin bedak. Lo jual. Lo punya buku. Lo jual. Si siapa tuh yang punya buku. You have a book right. Jual. Jual. Jangan saja jual. Yang belikan ini. Benar dong. Kalau ini ada penjual dan ada pembeli. Lo create traffic kan. Penjual, pembeli, jual, jadi gitu kan ya. Tapi kalau ini a growing community. Instantly lo punya 200 kan. Gara-gara 200 lo ikut sehingga ya. Lo instantly punya 200 kan. Lo jangan berhenti dong di 200. 200 lo mesti bikin 2 juta. Itu lo poinnya. Begitu ini jadi 2 juta. Ini kan kesen dong nih. Ya dengan harapan kan sodok. Yang ini udah terlihat hasilnya. Ya. Artinya umur besar. Nah jumlahnya kan. 200 ini gak boleh dijadikan basis. Whether it works or not. Basis lo gak boleh 200. Basis lo harus 2000. Jadi nanti dalam business plannya. Itungannya adalah. Gue perlu berapa minimumnya. Dari level ini. Maupun members yang lain-lain. Dengan segala macam format itu. Jadi kenapa disini gue bilang ada 3 macam membership. Sebagai contoh ini ya. Sebagai contoh ya. Kenapa aku harus ada 3 ini nih. Ada yang privilege. Ada yang primary. Ada yang regular disana. Karena ini memberikan 1 matrix. How much money can you generate in money ya. Kalau lo cuma mengandalkan ini. Kayaknya setelah lo sedikit. Karena ini buktinya lo tahun pertamanya masih negatif. Dan lo cuma punya duit. Sekitar 30 juta per bulan. Untuk dari si orang. Gak mau dia ngurusin member segini banyak. Gagisnya 30 juta dia gak mau. Dan iya kalau 1 orang 30 juta. Kamu masih bagi dong sama tim kan. Karena ada yang ngurusin ini. Inggris ini bagi-bagi. Bagi 3 orang aja cuma 10 juta. Siapa yang mau ngejari dengan 10 juta. Nah emang lo. You need a sizable revenue base. Untuk bisa jalanin ini. Kalau dari segi cash lo bisa masukin cash flow nya. Ya kan. Lo punya berapa tadi. 10 orang 20 orang. Lo masukin berapa disini dulu. 4 miliar. Lo aman. Lo jalan 4 tahun aman. Walaupun lo negatif. Lo jalan aman. Tapi kan hitungannya gak bisa cuma. Oh jalan aman. Habis dong. Maksudnya adalah. Bikin ini jadi positif dong. Supaya apa dibalikin lagi. Jadi duit yang awal lo taruh tuh. Naik baliknya. Tadinya 1 lembar 1 juta. Naik pelan-pelan gitu. 1,1. 1,2. 1,3 kan gitu. That's the whole point. Harus jadi duit. Jadi kalau lo taruh 100 juta gue. Lalu dulu. 5 tahun lo mesti hitung. Kalau dia gak balik senilai at least. 115 tadi ya. Misalnya 3% x 5 misalnya. Ya. Gak jadi deh gue gak jadi investor. Jadi. Kalau gue bilang ini mesti dilengkapi artinya. That day. Waktu kita cerita sekali lagi nih. Lo mesti liat angkanya. Gak balik duit gue. Gak balik ya dan ini. Yaudah. Gak apa-apa. Iya dong. Kan harus diuji dong. Eh gue taruh duit 100 juta. Atau 10 juta. Atau 1 miliar. Gak gue repot dari jangka. Kan lo mesti tau balik ya. Gak gitu. Kalau gak amblas dong duit. Jadi bisnis modelnya harus clear. Makanya kenapa gue repot-repot. Ngitungin ini. Kenapa? Kenapa harus ada ini semua. Karena kalau nanti gak bisa sustain. Andi udah ngingetin. Kalau lo cuman driver ini tour. Lo gak akan jadi duit. Lo cuman ngitok gak jadi duit juga. Cuman ngitok juga gak jadi duit juga. Lo harus bikin semuanya tuh jalan. Dengan varying degree. Mungkin gedenya disini. Sini sedang-sini sedang. Terserah. Itu tinggal gimana kita bangun creative engine ini. Apa sih yang bisa kita jual lewat sini. Apa yang bisa kita jual. Apakah misalnya gini. Branded tangible goods. Gampang. Misalnya jual telepon ada logonya. Gampang gitu deh. Branded tangible goods. Tapi kan bisa juga branded intangible goods. Misalnya apa. Jual Irfan. Consulting. Itu branded intangible goods. Bentuknya services kan dalam hal ini. Atau jual database. Eh gue punya 2000 growing member lo. Punya profil gini-gini. Lo jual gak siapa? Advertiser dong. Eh mereka semuanya butuh loan. Panggil siapa? Permata apa yang masuk. Bayar kan git. Traffic engine bayar dong. Lo taruh lo punya itu. Bayar dong. Eh. Guit. Banyak. Kan membersnya lo punya kebutuhan. Bener gak? Sorry membersnya. Memernya punya kebutuhan. Jadi kita bisa ngarang disini. Apa yang bisa kita ciptakan. Gitu gini. Supaya terjadi traffic. Infrastruktur ini. Makanya kenapa gue ngomong-ngomong.